Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purroman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hwa Sising Chi Season 6 versi Man Hwa Part 14 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya, kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang mati-matian bertarung dengan Dewa Kegelapan Terkuat Siapa lagi kalau bukan Dewa Kuno Yuan Zi Tianzun Wukong yang awalnya bisa memukul habis-habisan si Dewa Sat itu Akan tetapi tak disangka, Wukong pun terjebak ke dalam jurus dimensi kegelapan yang dimiliki Dewa Kuno Terlihat di dalam dimensi itu, Dewa Kuno terus mengajar Wukong hingga Wukong pun berdarah-darah Di situ Dewa Kuno mengatakan kalau ia akan menghabisi Wukong dalam api kemarahannya Ia pun langsung memukul Wukong dengan ledakan kebencian keji miliknya Seketika terlihat panah penderitaan, terkumpul jadi satu menghantam dengan dahsyat tubuh Wukong saat ini Ledakan tersebut sangatlah dahsyat, membuat Wukong pun terpental dengan sangat keras guys Bahkan wujudnya pun dipaksa berubah kembali menjadi bentuk normalnya lagi Wukong pun mengaku kalau ia belum pernah melawan musuh yang sehebat ini Serangannya membuat dirinya tak berdaya Pukulan yang dipenuhi oleh rasa frustasi yang amat besar dan sangat menyakitkan Membuat siapapun yang terkena pukulan tersebut akan menjadi putus asa guys Wukong pun juga kewalahan melawan energi kegelapan yang besar itu Dan terlihat Dewa Kuno pun masih berdiri di atas dengan keadaan yang masih sehat walafiat Akan tetapi ia pun mengakui kalau baru kali ini ia tertarik melawan seekor kravana Karena inilah satu-satunya kera yang telah membuat ia terluka dan membuatnya sangat marah seperti ini Tapi tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan kalau Tianzun harusnya malu dengan Wukong Karena itu salahnya sendiri Ia pun langsung berteriak untuk berhenti berdebat karena tak ada lagi yang perlu dikatakan Dia merasa kalau tak ada yang bisa memprovokasinya dan sambil marah-marah sendiri Ia pun melesat untuk menyerang Wukong lagi Wukong yang melihat itu pun menganggap kalau Dewa Kuno sangat bodoh Karena dia bicara kepada dirinya sendiri gak jelas seperti itu Dan saat serangan Tianzun hampir mengenai Wukong Tiba-tiba terang Terlihat Neo Moren pun tiba-tiba sudah berdiri tepat di depan Wukong Dan menahan serangan Tianzun yang dahsyat itu Neo Moren pun langsung kesal melihat wajah Dewa Kuno Dan ia pun langsung menyuruhnya untuk segera pergi dari sini Walaupun ia sama sekali tak kenal dengannya Dan tanpa bahasa bahasi Iya Seketika Neo Moren pun langsung mengeluarkan jurus jiwa bantengnya Yang langsung menyerutuk tubuh Dewa Kuno dengan sangat keras Hingga membuat tubuh Dewa Sesat itu langsung mencelat Dan menghantam bukit hingga bebatuan di situ hancur berkeping-keping guys Melihat sosok Dewa Sesat itu Neo Moren pun langsung menebak Kalau itu adalah Dewa yang kata orang-orang adalah Dewa Kuno kegelapan Dia kemudian bertanya kepada Wukong Kalau Wukong telah berbuat apa Sehingga membuat Dewa itu marah Wukong pun langsung menjelaskan Kalau itu memang Dewa yang tersesat Yang bernama Yuan Zitianzun Dan ia bertanya apakah Neo Moren pernah mendengar nama tersebut Neo Moren pun menjawab dengan cucur Kalau ia belum pernah mendengar nama itu Wukong pun dengan gemas langsung menjelaskan kepada Neo Moren Kalau Yuan Zitianzun ini adalah musuh yang susah dihadapi Hingga kemudian Wukong pun mendapatkan ide yang bagus Ia langsung teringat pertempuran mereka yang terjadi belum lama ini Saat itu Neo Moren berubah menjadi Raja Seluman Kerbau Dan mampu bertarung seimbang dengan Sang Raja Kera Wukong pun langsung menyuruh adik kerbau Untuk segera berubah menjadi Sang Raja Kerbau Dan membantunya untuk melawan Dewa Kuno Mendengar hal itu Neo Moren pun langsung terkejut Dia merasa ragu dan malu apakah ia bisa melakukannya dengan baik Tapi Wukong pun yakin dengan kemampuan Neo Moren Dan ia pun mengaku kalau ia sudah melihat ingatan adik kerbau Saat siluman parasit berpindah ke tubuhnya Hal itu membuat Neo Moren mendadak menjadi serius guys Para suku siluman kerbau mempunyai aturan yang ketat soal ini Bagi siapapun yang telah melihat rahasia seseorang Orang itu harus bersedia menjadi pengantinnya Dengan kata lain adik kerbau saat ini melamar Wukong di tempat guys Terlihat Wukong pun langsung keringetan Seketika ia langsung terbayang sosok Neo Moren yang menjadi Raja Siluman Kerbau yang besar Dan berotot menikahi dan memeluk dirinya Tiba-tiba saja Wukong pun langsung muntah dan memasak wajah jijik Melihat hal itu Neo Moren pun langsung kesal karena harga dirinya merasa dihina Bahkan ia pun mau menerima Wukong yang menjadi wujud kecil seperti ini Ia pun langsung memasak wajah marah dan mengancam Wukong guys Wukong yang takut dengan kemarahan adik kerbau itu pun langsung berdalih Kalau barusan ia hanya memikirkan sesuatu Neo Moren pun disitu tanpa malu mengungkapkan perasaan yang tulus kepada Wukong Karena walaupun Siluman Kerbau itu menyebalkan Tapi ia tetap mau mempertaruhkan nyawanya demi dirinya Dari pengaruh Siluman Parasit Tapi tiba-tiba tanah disitu bergetar dengan sangat hebat guys Terlihat Dewa Gelap itu bangkit dari bawah meluncur terbang ke atas dan menuju mereka berdua Ia pun langsung memperhatikan Siluman Kerbau yang barusan menyerangnya Ia mengaku terkesan karena ternyata ada begitu banyak Siluman yang tak takut mati dan berani melawannya Ia pun berniat tak akan segan-segan lagi Dan ia mengatakan kalau ia akan mengubur Siluman Kerbau itu bersama dengan Siluman Kerah disampingnya Neo Moren yang tak kenal dengan Dewa Sat itu Ia berpikiran kalau lawan di depannya adalah orang gila yang suka baca tak jelas Wukong pun setuju dengan hal itu Tianzun memang orang gila yang dikendalikan oleh nafsu dan amarah tanpa batas Dan mereka berdua pun langsung melompat bersama-sama untuk bekerja sama menghadapi musuh yang sangat menyebalkan ini Neo Moren pun langsung menyerang Dewa Kuno itu dengan terisulah besi andalannya Tapi tombak itu langsung ditangkap oleh tangan kiri Dewa Kuno itu guys Dan seketika ia segera merubah tombak besi itu menjadi batu Neo Moren pun langsung panik dan kaget melihatnya Melihat hal itu Wukong pun langsung datang dan memukuli Dewa Kuno itu dengan tongkat andalannya Mak pang 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 dan pang Pukulan Wukong juga menampar Dewa Sat itu Neo Moren pun juga tak tinggal diam Ia lalu memutar-mutar debunya dan mengeluarkan jurus pukulan pusaran kerbaunya Dan mak belar Tianzun yang menerima kedua serangan yang bertubi-tubi itu pun langsung terjatuh ke tanah dengan sangat keras Jelas saja dia pun menjadi tambah geram Karena kedua siluman fana itu telah berani mengajar ia hingga seperti ini Tianzun yang kurang kreatif itu pun langsung mengeluarkan jurus andalannya lagi Apalagi kalau bukan panah penderitaan kebencian yang penuh amarah Akan tetapi dengan jumlah yang lebih besar lagi guys Seketika terlihat dujaan panah-panah sinar yang mematikan Yang langsung menimpa Wukong dan Neo Moren Serangan yang begitu rapat dan begitu cepat itu pun jelas tak memberikan kesempatan Neo Moren dan Wukong untuk menghindar Dan benar saja Seperti biasa Mak beleng-beleng-beleng Panah itu pun langsung meledakkan kedua siluman itu dengan sangat dahsyat Seketika mereka pun langsung terjatuh dan tubuh mereka terlihat berdarah-darah Neo Moren disitu merasa sangat kesakitan Dan ia berkata tubuhnya sekarang menjadi tak bisa dikendalikan lagi Dan bersama dengan itu Neo Moren pun seketika langsung terbelalak melihat dewa kuno sudah berada di dekatnya Rasakan ini kerbau bodoh matilah Teriak Tianzun dan ia langsung mengeluarkan tapak amarah kebencian yang mendarat indah ke dada Neo Moren guys Dan krak Seketika tulang-tulang dari dada adik kerbau langsung hancur terkena tapak penghancur yang dahsyat itu Dan tubuhnya langsung terbanting ke tanah dengan sangat keras Wukong yang melihat itu pun sangat marah Ia pun langsung melompat dan bersiap memukulkan tongkat saktinya dengan sekuat tenaga Dasar dewa bodoh lawan aku kalau kamu punya kekuatan Jangan adik Neo Dan pang Tongkat itu pun dengan keras menghantam leher dewa kuno itu Tianzun yang menerima pukulan itu pun cuma meringis sedikit kesakitan Akan tetapi ia dengan cepat langsung merubah tongkat di lehernya menjadi batu Sun Wukong ini adalah akhir dari hidupmu ucapnya Dan belar Seketika tongkat batu itu pun dengan mudah dihancurkan oleh dewa kuno itu Wukong pun langsung kaget melihat hal itu Ditambah lagi tubuhnya juga sudah terluka akibat ledakan panah tadi Membuat Wukong agak panik Akan tetapi tiba-tiba Dewa kuno itu pun langsung mengeprek Wukong dengan kedua tangannya Dan Untung saja Wukong ternyata masih bisa menahan impitan tangan besar itu dengan kedua tangannya juga Hei dewa sialan Kalau cuma segini kau tak akan bisa membunuhku Ucap Wukong dengan masih sombong di sana Dengan wajah kesal Tianzun berkata Kalau sekarang ia tak akan membiarkan Wukong untuk melarikan diri lagi Remasan tangannya ini tak akan bisa membuat Wukong mengeluarkan jurus apapun lagi Dan Tianzun berusaha untuk meremas Wukong sekali lagi Dan mengancam akan mengubah Wukong menjadi batu lagi guys Wukong pun masih berusaha sekuat tenaga menahan remasan itu Hingga akhirnya Tubuhnya pun perlahan-lahan mulai retak-retak dibuatnya Dan tiba-tiba Wukong melihat cahaya terang yang muncul dari dada Tianzun yang gelap itu Dan ternyata itu adalah suara Xiaoyu guys Ia pun kemudian mengajak bicara kepada Wukong Dia mengatakan kalau ia saat ini sangat berterima kasih kepada Wukong yang telah berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya Xiaoyu yang saat ini berada di dalam tubuh dewa kuno Membuat dewa sesat itu menjadi lebih kuat Ia pun meminta maaf kepada Wukong kalau saat ini ia sudah tak mampu melakukan apa-apa lagi Tapi ia saat ini telah melihat takdir Wukong dan berkata Wukong kamu akan melakukan perjalanan antara neraka dan matahari berkali-kali Karena ini adalah takdirmu dan selama kamu tak menyerah kita akan bertemu lagi Sudahlah itu tak terlalu buruk juga Jawab Wukong pasrah untuk menyebut takdirnya Xiaoyu pun merasa sangat sedih karena Wukong akan segera mati Hahaha kematianmu akan segera datang siluman kera Aku senang melihat hidupmu hancur perlahan-lahan Kau hanyalah debu yang akan hilang bersama mimpi-mimpimu Kau sekarang tak punya apa-apa lagi Sangat menyedihkan Ujar Tianzun merasa sangat senang Seketika remasan tangan Tianzun semakin erat membuat retakan tubuh Wukong menjadi semakin banyak Dan tampaknya akan benar-benar hancur guys Tampak Wukong pun hanya bisa menata pasrah wajah dari dewa sesat itu Sebelum ia benar-benar mati Tianzun pun juga menata tajam wajah Wukong dan berkata Aku sudah membunuhmu Wukong yang menyadari nyawanya akan lepas itu pun Seketika terbayang guru dan saudara-saudaranya Bagaimana nasib mereka nanti Dan krak Debuh Wukong pun sudah membatu Dan langsung dihancurkan oleh Tianzun hingga berkeping-keping guys Sangat menyedihkan sekali Sayang sekali Wukong harus mati lagi guys Bailang yang saat ini melihatnya pun benar-benar tak percaya Kakak pertamanya yang sangat kuat itu pun benar-benar dibunuh oleh dewa kegelapan itu Terlihat Tianzun pun meremas-remas lagi tubuh Wukong sampai hancur berkeping-keping Dan langsung membuangnya ke tanah Bailang disitu hanya bisa menangis sedih melihat kakak pertamanya benar-benar mati guys Tianzun pun tersenyum puas karena telah berhasil membunuh sang raja kera itu Kemudian ia pun turun ke tanah Dan penampilannya berubah kembali menjadi normal lagi Terdengar jiwa Tianzun yang lain berkata Kalau sekarang kemarahannya telah reda Akan tetapi tubuhmu saat ini terluka parah Ia kemudian menjawab Kalau ini sangat memalukan sekali Ia sebagai dewa suci pencipta Ia telah dibukuli seperti ini hanya oleh seekor monyet Lalu jiwanya yang lain pun menjawab Lain kali kamu harus hati-hati Marah itu tidak baik Tianzun pun menjawab Apakah yang baik di matamu selalu mengeluh Ingat aku adalah kamu Jiwa Tianzun yang lain pun ingin Tianzun segera memakan sang sutra Karena dia ingin kekuatannya agar segera meningkat dengan pesat Tianzun pun seketika berdiri dan berkata Kalau yang ia inginkan hanyalah kekuatan yang tak terbatas Maka dari itu Ia akan membawa sang sutra ke dataran seberang Agar ia mempunyai kekuatan abadi yang tak terbatas Emang sih dewa saat ini sangat tamak dan rakus guys Ia belum terima kayaknya kalau hanya segini saja kekuatannya Lalu ia pun dikejutkan dengan Bailang yang masih hidup Walaupun ia sempat menoleh ke Bailang Tapi tampaknya ia tak ingin membuang tenaganya hanya untuk siluman rendahan seperti Bailang Karena ia tahu Bailang hanya akan menunggu kematiannya saja disitu Yang hanya ia inginkan sekarang Tianzun ingin segera menyerap sang sutra di dataran seberang Seketika ia langsung merubah tubuhnya menjadi burung poenik hitam Dan segera pergi dari tempat itu Melihat dewa kuno telah pergi dengan membawa Xiaoyu Disitu Bailang merasa tak berguna lagi Bailang yang masih belum bisa berdiri itu Hanya bisa memandang Yi Hu yang tergeletak disitu Ia menganggap kalau semuanya sudah berakhir Tapi ia teringat akan perkataan Wukong Kalau kamu tak akan bisa mengatur semua hal di dunia ini Singkat cerita Biksu Tong dan kedua muridnya telah sampai di tempat pertarungan Pat Kai pun langsung merasakan kalau jiwa iblis kakak pertama saat ini sudah menghilang Dan Wucheng pun menambahkan kalau jiwa Wukong tak menghilang Akan tetapi malah lenyap Mereka pun langsung bertanya-tanya Apakah sudah terjadi sesuatu kepada Wukong? Biksu Tong pun tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka Karena saat ini ia melihat seseorang di depan sana Dan ternyata itu adalah Bailang yang sudah tampak sehat dan menggendong New Moran Biksu Tong pun langsung memanggil Bailang Seketika Bailang pun langsung menoleh Melihat yang datang adalah gurunya Ia pun langsung berlari menghampiri Biksu Tong dan yang lain Dan ia langsung meminta tolong untuk menyelamatkan New Moran Terlihat Bailang pun menangis sambil menggendong adik kerbau yang sekarat Mereka pun langsung terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi Disitu Bailang pun langsung mencoba menceritakan semuanya Bahwa setelah kepergian Dewa Kuno itu Ia pun langsung bergegas untuk menyelamatkan New Moran yang tertima bebatuan Ia pun tidak tahu adik kerbau itu masih hidup atau sudah mati Ia pun kebingungan harus berbuat apa Hingga guru pun datang dan memanggilnya Pat Kai pun langsung bertanya Dimana Kak Wukong saat ini Ia tak percaya kalau kakaknya mati begitu saja Wukong itu sangat licik Bisa-bisanya ia pergi Kata Biksu Tong Pasti Kak Wukong bersembunyi lagi Sahut Pat Kai lagi Namun Wucing pun mengatakan kepada semuanya Kalau memang Kak Wukong itu sangat hebat Tapi ada yang jauh lebih hebat dari dirinya Biksu Tong pun hanya tertunduk lesu Seolah tak percaya Kalau Wukong benar-benar mati lagi Bailang pun kemudian berkata Kalau ada satu hal lagi yang ingin ia ceritakan kepada gurunya Tapi aku takut guru akan marah kepadaku Ucapnya Biksu Tong pun langsung menyuruh Bailang Untuk segera mengatakannya Bailang pun dengan agak ragu kemudian bercerita Kalau di saat itu Ia sekarat dan akan mati Tapi ia masih bisa melihat Yihu di dekatnya Dan ia mengira kalau Yihu sudah mati Lalu tiba-tiba Yihu pun berkata Kalau ia belum mati Aku jauh lebih kuat darimu Bagaimana aku bisa mati sebelum kau mati Luka seperti ini hanya membuatku pingsan saja Ucar Yihu Bailang pun mengatakan Kalau kondisi mereka sudah sangat lemah Dan tak perlu untuk bertarung lagi Dan ia mengakui kalau Yihu lebih hebat darinya Tapi tiba-tiba Yihu pun bertanya kepada Bailang Apakah kau pernah memakan orang? Saat bertarung dengan ku tadi Aku merasa kemampuanmu tiba-tiba meningkat pesat Dan itu tak bisa hanya dengan latihan Kamu pasti sudah memakan orang bukan? Bailang pun mau tak mau menjawab jujur Kalau ia memang pernah memakan siluman mimpi Dan setelah itu Memang ia merasa Pikirannya jadi lebih cernih dan tubuhnya menjadi lebih kuat Jiwa kegelapan memang mempunyai kelebihan seperti itu Ternyata kau sudah tahu ya Ucar Yihu Bailang kita berdua akan mati sekarang Akan tetapi setidaknya harus ada salah satu yang hidup di antara kita Dengan wajah tersenyum dipenuhi oleh darah Yihu kemudian menyuruh Bailang untuk memakannya guys Karena walaupun ia sudah sekarat Akan tetapi itu masih cukup untuk menyelamatkan hidup Bailang sekarang ini Mendengar hal itu Bailang pun tak yakin ia tega untuk memakan Yihu Yihu pun langsung menyakinkan Bailang Kalau ia teringat Shouyu pernah berkata Kalau kematiannya sudah diramalkan Ini semua karena hukum sebab akibat yang dari perbuatan Yihu sendiri Dan sekarang ia pun mengerti apa yang dikatakan Shouyu Yihu pun langsung membayangkan saat mereka berdua dulu bertempur saat belum berwujud manusia Bukankah pertemuan dan pertempuran itu sudah menjadi takdir buat kita berdua? Tanya Yihu Tapi Bailang pun masih tak mau untuk memakan Yihu Ini bukan pertama kalinya kau memakan orang Apalagi yang kau takutkan Dasar bodoh Kau takut memakanku dan memilih berbareng saja untuk mati Ada tugas yang lain yang harus kamu selesaikan Yaitu melindungi Shouyu untuk sampai ke surga barat Teriak Yihu Mendengar ocahan Yihu Bailang pun segera bangkit dan berkata Jangan sebut aku bodoh Yihu pun langsung tertawa Kamu memang bodoh Tak heran jika kau selalu kalah dariku Ucar Yihu Hingga akhirnya Bailang pun sudah berdiri di depan Yihu Bukankah kamu membenciku? Ayo sekarang makan laku Teriak Yihu lagi Bailang pun disitu sedih melihat tubuh Yihu yang tinggal setengah Dan ia mengatakan kalau ia sudah tak membenci Yihu lagi Dan perlahan Bailang pun mendekati Yihu Ya sebenarnya tak tega memakan sahabatnya sendiri seperti ini Tapi mau bagaimana lagi Tapi tetap saja Bailang itu tak tega Sedangkan Yihu pun terus-terusan menyuruh Bailang untuk segera memakannya Bailang pun benar-benar tak tega Dan ia pun mendekat dan memeluk Yihu sambil berlinang air mata guys Disitu Yihu pun berkata kalau ia mengantuk dan akan segera tertidur Lalu ia berpesan Jika Bailang masih hidup Maka lakukanlah yang terbaik Kamu harus menemukan Tianzun dan membelaskan dendam kita Hei Bailang Berhentilah menangis Ucap Yihu Dan Yihu pun mulai tertidur di pelukan Bailang Terlihat saat ini Bailang pun berjucuran air mata menceritakan hal tersebut Karena ia terpaksa memakan Yihu untuk bertahan hidup Dan Yihu telah menyelamatkan hidupnya Seketika Biksu Tong pun mendekat dan memegang bunda Yihu Ia berkata Bailang lihat aku Tatap mataku sekarang juga Seketika Bailang pun mencoba menatap mata gurunya dengan perasaan takut Sudahlah Lain kali jangan makan orang lagi ya Bailang pun terkejut karena gurunya hanya berkata seperti itu saja Karena ia mengira kalau gurunya akan marah besar kepadanya Dan akan menghukumnya karena sudah melakukan dosa besar Sang guru kemudian berkata Kalau dunia ini tidak hitam dan juga tidak putih Jika kamu tak melakukan hal itu Mungkin sekarang kamu sudah berada di alam baka Setidaknya kamu tidak haus untuk membunuh Sekarang kamu masih hidup dan tak ada yang lebih penting dari itu Wucing dan Patke pun juga terkejut melihat kesabaran gurunya itu Hingga kemudian Biksu Tong pun menatap langit Ia mengatakan kalau saat ini Ia belum percaya kalau Wukong akan berinkarnasi seperti ini lagi Dia pun harus mati lagi untuk menyelamatkan Shouyu Sama seperti saat di surga dahulu Dan sayang sekali Shouyu pun juga harus mati Ucap Biksu Tong Akan tetapi Bailang pun langsung berkata Kalau Shouyu masih hidup Dan ia mendengar kalau dewa kuno berbicara dengan dirinya sendiri Kalau ia akan membawa Shouyu ke dataran seberang Atau sisi lain dunia Patke disitu pun mulai menyerah Dan ia mengatakan kalau mereka sudah tak akan bisa melakukan apa-apa lagi Karena Kak Wukong saja tak mampu untuk melawannya Biksu Tong pun tak membahas lebih jauh Karena sekarang ia akan memeriksa kondisi adik kerbau Dan untung saja saat ini Neo Moren belum mati guys Akan tetapi Neo Moren juga masih menolak untuk bangun Biksu Tong merasa kalau cedera yang dialami Neo Moren sangat aneh Karena seperti menolak untuk pulih Sehingga ia pun tak bisa meninggalkan Neo Moren Dan menyuruh yang lainnya untuk membawa Neo Moren Biksu Tong mengatakan meski keadaan ini begitu buruk Tapi mereka harus menghadapi kenyataan Karena kehilangan Wukong, Yi Hu Dan Shouyu yang sudah berada di tangan dewa kuno Ini adalah sebuah dilema besar yang tak pernah terjadi Hingga Biksu Tong pun juga bingung menghadapi semua ini Wucing kemudian mengatakan kalau perjalanan ini adalah suka rela Dan siapapun bisa pergi Ia pun kemudian menanyakan kepada semuanya Apakah masih mau mengejar dewa kuno Semuanya pun hanya bisa terdiam dan tak menjawab Biksu Tong pun juga bingung mau menjawab apa Dan tiba-tiba Pat Kek pun berteriak guys Dalam hal ini harus ada yang bicara duluan Secara jujur aku mengatakan kalau kita sudah selesai Dan tak bisa untuk dilanjutkan lagi karena dewa kuno bukan lawan kita Aku si babi tua ini tak mau mati Dan sebaiknya kita bebar saja ke rumah masing-masing dan makan malam ya Biksu Tong pun hanya terdiam mendengar jawaban Pat Kek yang konyol itu Tapi Pat Kek pun tetap memegang pilihannya itu Lalu tiba-tiba saja ia pun berpamitan dan pergi meninggalkan mereka semua Jelas saja mereka pun saat ini semakin bingung harus melakukan apa Tapi tiba-tiba di saat semuanya hanya termenung dengan kebingungan mereka Pat Kek pun merasa bersalah jika harus membiarkan mereka berjuang sendirian Hingga ia pun akhirnya kembali lagi guys Dasar emang nih guys Babi ini tak punya pendirian sama sekali ya Biksu Tong yang melihatnya langsung mengucapkan selamat datang kembali Pat Kek pun ikut duduk bersama mereka Dan merasakan kebingungan bersama-sama dan tak ingin kabur lagi Kalau kamu pergi, kamu kalah Jangan pernah membiarkan dirimu dikuasai kekalahan Karena kondisi tak terduga akan selalu ada dalam sebuah pertarungan Mereka yang berani bertarung akan selalu memiliki kesempatan Bahkan jika lawanmu adalah dewa kuno Yuan Shi Tianzun Ujar Biksu Tong Bailang disitu langsung membenarkan perkataan gurunya Dan Wucing pun berkata kalau setidaknya dewa kuno itu bisa terluka Sehingga itu bukan berarti ia tak bisa dikalahkan Pat Kek pun disitu juga menjadi bersemangat lagi Dan bertekad akan membalaskan dendam Sun Wukong Bailang pun juga langsung berdiri Dan sangat bersemangat dan bertanya Apa yang akan kita lakukan sekarang guru? Biksu Tong menjawab Seberangi sungai hitam ini dan pergi ke pulau seberang Bailang pun sudah tak sabar untuk beraksi Ia pun sudah tak tenang karena memikirkan Shoyu sekarang Sangking semangatnya, tiba-tiba Bailang pun berlari dan melompat ke laut guys Seketika semuanya langsung terkejut Melihat apa yang dilakukan Bailang barusan Ia pun dengan polosnya berpikir Kalau mereka akan menyeberangi lautan ini dengan cara berenang Biksu Tong pun langsung menjelaskan kepada Bailang Kalau sungai ini tak bisa diseberangi hanya dengan berenang Karena sungai hitam ini sangat luas seperti samudera Dan ada dunia lain di dalamnya Kalau tak sengaja menerobos dunia itu Maka akan tersesat dan tak bisa kembali Baru saja Bishu Tong bicara seperti itu Tiba-tiba Seketika air laut pun naik dengan sangat tinggi Seperti ada sesuatu yang sangat besar keluar dari dalam air Yang ternyata itu adalah kapal raksasa Yang muncul dari dasar laut guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb